Pemirsa 3 juta dosis vaksin Sinovac yang tersimpan di Bio Farma mulai didistribusikan oleh pemerintah pada minggu sore. Rencana pemerintah akan mendistribusikan seluruh vaksin ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan pengawalan ketat dari petugas TNI dan Polri, 3 juta dosis vaksin mulai didistribusikan oleh pihak Bio Farma. Seluruh dosis vaksin yang tersimpan di Bio Farma akan disalurkan ke 10.000 puskesmas di 34 provinsi di Indonesia. Di samping itu, seluruh vaksin yang disalurkan ini juga sudah mendapatkan izin penggunaan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM RI. Vaksin yang didistribusikan ini berbeda dengan vaksin yang telah diuji klindes oleh Universitas Pajajaran. Vaksin Sinovac sudah tinggal pakai. Rencananya vaksin didistribusikan melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk disebar. ke 34 provinsi di Indonesia. Hari ini, vaksin akan kita distribusikan ke 34 provinsi ya. Tentu ini sudah kita siapkan juga, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia juga, bahwa fasilitas yang keskita juga didukung lebih dari 10.000 puskesmas, ada KKP 40 sekian. Semuanya sudah disiapkan untuk rantai dinginnya untuk menerima vaksin ini. Karena vaksin ini sebetulnya kan program ini bukan program pertama kali dilakukan di negara kita, di Indonesia. Banyak sekali program-program vaksinasi yang sudah berjalan selama ini dan berjalan dengan baik dilakukan oleh.